Dua saksi Jaksa Penuntut Umum, JPU, dihadirkan dalam sidang Chris Hatta atas tuduhan kasus pemalsuan akta data nikah. Dua saksi tersebut adalah Rahmi Safira, bibi dari Yilda Fitria dan Aida, sahabat Yilda. Sayangnya, dalam kesaksiannya dua saksi tersebut membuat Chris Hatta geleng-geleng kepala. Lantaran dicecar beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim, dan jawabannya tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Dari penuturan Chris Hatta, pihak penyidik yang memeriksa dua saksi tersebut bakal dipanggil. Serta dua saksi tersebut dinilai berbohong oleh Chris Hatta. Dan kabar baiknya adalah penyidik atas nama Sutikno beserta dengan jajarannya akan diperiksa oleh PN Bekasi. Karena memberikan keterangan di BAP tidak sesuai dengan keahilan saksi yang dituangkan di persidangan itu sangat berbeda sekali, sambungnya. Meski demikian, presenter, uang kaget itu juga merasa keberatan dengan beberapa pernyataan para saksi. Apalagi Chris Hatta menganggap banyak yang tak sesuai, sehingga dirinya enggan menanggapi secara berlebihan. Yang membuat aku keberatan itu banyak sih ya, cuma malas aja ngejelasinnya. Cuma kan kalian semua sudah rekamkan apa yang mereka katakan, sampai kemana-mana jawabannya itu semua bohong semua, ibu Chris Hatta. Jadi kesimpulan ibunya pelapor dan adik dari orang tua Hilda Fitria itu semuanya tukang bohong. Semuanya lah dan itu siap-siaploh ada sanksinya nanti, hujar Chris Hatta. Sebagaimana diketahui, pada hari ini Chris Hatta kembali menjalani sidang atas kasus dugaan pemalsuan dokumen pernikahan di Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang kali ini masih beragendakan saksi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan akan dilanjutkan saksi dari Chris Hatta. Sampai jumpa di video selanjutnya.